Musik Tak hanya alam dan budaya, Indonesia mempunyai segudang karya anak bangsa yang patut dibanggakan. Musik Heti Andika Perkasa bersama pengurus Dharma Pertiwi berkesempatan mengunjungi Dekra Nasda Kendari untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan berbagai macam kerajinan tangan. Assalamualaikum, oh wow, apa kabar Bu? Assalamualaikum, duduk juga ah. Bu siapa namanya? Wa-Opa Wa-Opa Namanya Wa-Opa? Wa-Opa ini pengrajin yang sudah berpengalaman kami Dekra Nasda sedang mendorong untuk regenerasi penenun. Karena kan kalau ibu Wa-Opa udah tua udah gak bisa lagi makanya ada anak-anak lagi untuk kami selalu latih. Ah, Alhamdulillah jadi terus ya? Jadi gak hilang nanti? Jadi ini kalau yang full bag ini maksimalnya 20 hari kalau aktif. 20 hari? Ya 20 hari ini baru jadi itu lebih mahal. Kenapa tenunannya mulai itu lebih mahal? Kita itu hitung waktu kerja karena ini kan termasuk kerajinan tangan. Iya, iya. Betul. Jadi ini ibu ada sandaran ya. Memang ditenun buat ibu nanti. Oh, iya? Iya. Mudah-mudahan berkenan ibu dengan warnanya. Aduh, ya Allah baik-baik sekali sih orang-orang di sini. Ini bahannya aku dari daun pandan hutan yang dikeringkan terus dibuat tali. Tak hanya sampai di situ, Ketua Umum Dharma Pertiwi juga mengunjungi tempat pembuatan perhiasan perak yang dibuat secara manual dengan pengrajin yang sudah bergelut selama puluhan tahun. Oh, setelah ini diapain? Setelah halus? Bapak megang begitu enggak panas, Pak? Enggak. Enggak. Ini saya tampilkan nanti akan dibuat menjadi batang. Batang. Ini sebesar ini bisa menjadi benang saya. Oh, apa? Benang saya. Oh, oh. Berat enggak, Pak? Coba boleh pinjam? Harus pelan-pelan gini ya, karena supaya enggak cacap ya. Wah, ini kalau mau beli perhiasan perak, kalau usah nawar-nawar lah. Untuk bikin benangnya aja, ini olahraga ini. Sampai sekecil ini. Sampai sekecil ini. Ya. Karena ukurannya ya. Sampai yang sekecil. Oh, ya, 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 ya. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Melihat bagaimana proses dan tingkat kesulitannya, sudah sepatutnya warisan budaya ini perlu dilestarikan dan diteruskan oleh generasi muda. Setelah menjadi benang, terus dibuat ini. Ibu-ibu ini hebat, ibu dari kecil kali bikin ya. Iya. Kasian, ternyata susah bikin kayak gini. Karena bukan mesin ya, ini buatan tangan. Jadi kita harus menghargai itu. Terima kasih ya, ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih. Saya senang sekali ini. Kita foto dulu yuk. 2